Hiap Pemirsa Penjabat Bupati Poro Jambi, Bahyuni Deliansyah, berdoa bersama dengan anak yatim dan kaum duafa di Rubadinas Bupati Muaro Jambi. Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Bahyuni berjanji untuk ke depan akan ada program untuk anak yatim untuk masa depannya nanti. Rasa haru dan mata berkaca-kaca saat salah seorang anak yatim membacakan doa. Itulah yang dirasakan oleh Penjabat Bupati Poro Jambi, Bahyuni Deliansyah, yang hanyut dalam suasana berdoa bersama dengan anak yatim dan kaum duafa di Rumah Dinas Bupati Poro Jambi. Disalah kesibukannya di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, Penjabat Bupati Poro Jambi, Bahyuni Deliansyah, berkumpul berdoa bersama anak yatim untuk Poro Jambi mantap terdepan. Acara dihadiri oleh Sekretaris Daerah Budi Hartono, Kepala OPD dan seluruh anak yatim, dan kaum duafa di Kabupaten Moro Jambi. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Bahyuni bahwa dirinya merasa Ramadan kali ini tidak sempurna jika tidak meluangkan waktu untuk memuliakan yatim dan duafa dengan mengundangnya datang ke Rumah Dinas untuk berbuka bersama. Bahyuni juga mengatakan ini menjadi bagian kebahagiaan dirinya dan keluarga karena bisa berbuka bersama dengan mereka yang mungkin kurang beruntung. Tentunya kehadiran anak-anak yatim dan para duafa ke Rumah Dinasnya itu merupakan sebuah penghormatan yang luar biasa. Penjabat Bupati Bahayaan dari setiap Ramadan pemerintah kapal Kepala Jambi, yang utama kami mengajak para anak yatim dan kaum duafa untuk berbuka bergabung. Karena rasanya kurang lengkap dan tidak takdol ketika saya bersama keluarga dan pekerjaan belum berbuka puasa dengan anak yatim dan kaum duafa. Mudah-mudahan dengan yang apalah kita lakukan hari ini, murah Jambi ke depan itu lebih baik lagi. Saya minta kepada seluruh pejabat yang hadir untuk memperhatikan anak yatim dan kaum duafa. Lihat, pantau, menjelang hari lebaran. Kalau di keluarga atau lingkungan terdekatnya ada yang bergabung, tolong dibantu. Jangan di saat lebaran kita merayakan dengan makan, ada sebagian masyarakat kita yang tidak makan. Saya juga akan berkeliling di malam takbiran untuk memberikan bantuan kepada keluarga kita yang kurang mampu. Mungkin ini dia ingin ada yang nanti, mampu pindah yang ada di belakang. PJ Bupati Bahyuni berpesan kepada semua yang hadir untuk tidak menyakiti anak-anak yatim, termasuk menelantarkannya. Kedepan, PMK Murhojambi harus punya program khusus untuk memuliakan anak-anak yatim, sekaligus untuk memikirkan masa depannya, termasuk makan dan pendidikannya. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.